Intro Beberapa hari terakhir, warga yang tinggal di dekat aliran sungai Petangu, Banjarlebah, Desa Bedulu, Belah Batu, Gianyar, Bali Mendengar suara musik yang tidak diketahui pasti sumbernya Misteri suara musik tersebut sebenarnya sudah ada sejak lama Dan bisa didengar oleh warga yang rumahnya berada di dekat aliran sungai Petangu Sejak beberapa hari ini, suara musik kembali terdengar Uniknya lagi, musik yang menggema sejenis musik disco Musik tersebut selalu terdengar setiap tengah malam hingga pukul 03.00 waktu Indonesia bagian tengah Nanti malam pun diduga akan terdengar lagi Warga setempat mengatakan hal ini rutin terjadi menjelang akhir tahun Warga mempercayai musik tersebut berpusat di sungai Petangu Dan merupakan musik yang dimainkan wong samar atau di Bali kerap disebut gamang Keyakinan warga bahwa itu merupakan musik dari alam gaib Lantara musik yang menggema tak pernah bisa tertangkap alat perekam Meskipun sungai tersebut dikenal angker namun tetap ada aktivitas di sana Seperti warga yang mencari batu padas Namun para pencari batu ini mengaku hanya berani berada di sungai sampai pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah Ya disini angker, tapi Astungkara tidak pernah lihat begituan Saya disini paling sampai pukul 2 siang Gak berani lama-lama ujar seorang pencari batu padas sambil berlalu Istri Kelian Dinas Banjar Lebah, Ni Komang Aryani Saat ditemui di warungnya sekaligus rumahnya yang berada di atas sungai Petangu Selasa 17 Desember 2019 Membenarkan ia dan warganya mendengar musik diduga bersumber dari sungai Petangu Banyak yang bilang itu musik dari alam gaib Tapi entah benar atau tidaknya saya tidak tahu Tapi yang jelas musiknya tidak bisa direkam pakai alat perekam Sering ada yang mau merekam tapi gak bisa ujarnya Aryani mengatakan musik dunia lain itu selalu terdengar setiap menjelang penghujung tahun Dan itu terjadi sudah sejak beberapa tahun lalu Tahun 2018 tidak ada Tahun 2017 ada tapi waktu itu musiknya agak senduk Sekarang lagi ada dan musiknya seperti musik diskotik ujarnya Terlepas benar atau tidaknya musik itu bersumber dari alam gaib Aryani sangat meyakini sungai Petangu itu angker Kata dia aktivitas di alam sana sama juga seperti aktivitas di alam manusia Sebab selain musik ini ia juga kerap mencium bau lawar Dan bawang goreng setiap hari suci galungan Kalau galungan saya turun ke bawah untuk mengaturkan canang Mencium bau lawar dan embah atau bawang goreng itu biasa Ada yang bilang sungai disini Di kawasan sini ada geria, istana, uang samar ujarnya Hal yang sama juga dikatakan pemuda setempat Ikadek Honda yang rumahnya berada di atas sungai Kata dia volume musik alam gaib tahun ini relatif tidak biasa Dulu yang dengar hanya yang rumahnya dekat sungai Tapi sekarang semua warga banjar mendengarnya Apalagi saat hari-hari tertentu Seperti magpad bajang kriwon Volumenya makin besar ujarnya Dek Ona sapaannya Mengaku kerap mencoba merekam musik tersebut Namun tak berhasil Bahkan rekamannya dilakukannya saat tengah malam Saat suasana banjarnya sepi Tidak bisa direkam Saya sudah beberapa kali mencoba Saat suasana banjar sepi Saat hanya ada musik itu saja yang menggema Tapi tak pernah masuk ke dalam rekaman Kalau mau dengar Coba aja nanti malam kesini Pukul 12 malam Tandas dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!